Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M. Hamzah mengaku kecewa dengan terulangnya kasus Cicak vs Buaya. Sinyalmen Cicak vs Buaya kembali menguat, pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, Jumat pagi oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Kecewaan disampaikan Chandra di Gedung KPK Jakarta Jumat 23 Januari 2015. Saya menyayangkan kejadian ini terulang kembali. Dan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang sah, saya berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kuncinya ada di Pak Jokowi. Mudah-mudahan semuanya dapat selesai dengan baik. Polemik Cicak vs Buaya pertama kali menimpa Chandra M. Hamzah saat masih menjabat sebagai pimpinan KPK tahun 2008. Saat itu, ia dan seorang pimpinan KPK lainnya, Pimpit Waluyo, sempat ditahan terkait dugaan gratifikasi. Penangkapan pasca KPK menyeret kabar restrim saat itu Komjen Susno Duwaji sebagai tersangka gratifikasi nasabah Bang Senturi. Saat itu kasus selesai berkat campur tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan Kejaksaan Agung menerbitkan surat penghentian penuntutan kasus Chandra dan Bibit.